sedikit saja 34 menit bersiap-siap untuk yang satu jam tau gak kru di belakang sudah ngomong gini ke aku apa? emang nih kayaknya kutukannya di kornet jadi aku waktu itu nge-cash di MDL oh iya 40 menit kan? 38 menit iya 38 menit dan sekarang aku nge-cash di MPL 34 menit di minggu yang sama ya Allah nanti di bahasa inggris juga ya kornetnya iya bener-bener dan kita akan langsung masuk ke drop-in NPC yang kali ini digi masih dibuang dan gamefix akan menjadi first pick kali ini untuk game yang ketiga harusnya persia sih harusnya yang dibuang sama Aura atau bahkan dipakai iya karena persianya ngeganggu banget untuk delete gamenya tapi kalo misalkan Aura bisa nyelesain ya karena menurut aku di game 1-2 mereka bermain rapi banget untuk early setuju gak? setuju bener kan? tapi di mid game ke late game beda banget gimana? soalnya udah ada damage juga mereka mau maju juga sulit kayak bisa dibilang kayak tank-tanknya aja bahkan gak berani maju iya agak susah juga si majunya soalnya cuma pake flame chart dari kacanya gimana coba nge-flicknya gak bisa gak bisa nge-flicker juga bener dia berkali-kali juga bahkan di pencetmennya di cancel sama Shinpo nya dari Chow oke kalo begitu dan sudah ada Dina yang dibuang oleh Genflix Hero Wolf kali ini bener diinginannya gak bisa main oke apakah Aura akan membuang Parsya dan melepas si Lina si Lina si Lina siapa kan? iya nih atau bahkan malah diaduk diaduk kah? bisa jadi dan tapi justru bakal diaduk sepertinya kok netlinknya bahal dibuang kali ini dari Aura selena oke masih terbuka selena 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 yang menjadi pilihan untuk tim Genflix Parsya nya masih kebuka kalo misalkan Aura nya mau pake Parsya masih mencoba untuk berpikir Bruno nya diambil sekarang momo-chan bener saya mau tanya apakah bakalan Parsya grog tapi ternyata Bruno mereka lebih ngelamatkan oh iya maaf tapi saya terlalu cinta sama grog ya gimana ya bener juga sulit kalo ada cinta Kufra kah? oh iya bener masih ada Kufra Parsya engga sih atau mungkin malah Uranus dituker nih kayaknya nih hahaha tukeran tukeran draft nya draft nya Genflix dipake sama Aura jalan-jalan nih coba kita lihat tapi valid yang masih bisa diambil oleh tim Aura sebagai support di game yang ketiga kali ini berarti Genflix punya kesempatan untuk ngambil Uranus boleh mau ambil partial boleh mau ambil Chou juga boleh karena Chou oke Wanwan dan juga Uranus untuk Genflix Arrow kali ini dari Wanwan seorang what dua kali dipakai 100% win dan red oh gitu ya tau gak itu bilangnya apa tak tak supri adi kasih tau supri gitu panjang ya kalau kata pendukungnya erolf gitu siap-siap dan kalau kita lihat juga dari Aura satu pick terakhir sebelum melakukan band yang ketiga ini penting banget apa apakah mereka bakal mengamankan Goofra kali ini apakah Goofra dari tim Aura akan membuat suara koreat habis seperti parcia kayak itu ya kayak LJ LJ ya Taran Rage ya mungkin akan dipik enggak untuk membersihkan lane dan juga pastinya untuk menjaga desainya desainya atas atau bawah dari tamusnya tamus untuk GoDiva kali ini dan juga tamus yang memenangkan game tadi ya iya betul betul perlahan tapi pasti ada immortal iya dan kaja bakal dibuang oleh Genflix erolf mereka gak mau ada satu hero inisiasi yang emang sebenarnya kalau kita lihat di game kedua kajanya dari Darkness itu bagus banget sih terus cuman berkali-kali di Shunpo sama Chow nya tapi dia masih bisa sampai dibilang kayak kayak akhir-akhir momentum yang diciptakan sama kaja itu juga penting kayak dibilang dia narik ke arah Kido dia narik ke arah clay nya tadi kan justru bakal coba di diculik satu persatu sama iya disamperin di wajah kan yang di atas bahkan ditahan juga kan sama kaja sendiri dan kita lihat juga ternyata Chow nya yang akan dibuang oleh tim Aura kali ini hmm masih butuh masih butuh mage mid laner untuk Aura untuk Clover side lane lagi sih mungkin leomord jauh head masih kebuka bener leomord oke untuk ngeculik ke arah tapi Wanwan bisa dibilang kalau dia dapetin free space untuk ngepecahin weakness point nya sih sulit juga sih darislah juga masih ada ekspor juga masih ada untuk side lane nya ya kalau misalkan mereka mau atau justru malah hero-hero tank lagi tank besarnya Kido udah mau jauh head jauh head jauh head jauh head support off laner dan juga satu mid laner kali ini leomord atau badang badang sudah lama tidak aku melihat dan agak susah juga untuk menahan tapi kalau di light game nya sih op akai fredo akai ya masih pendek dengan akai mirip-mirip dengan game yang pertama iya bener-bener dan leomord juga bakal menjadi shadow pick kali ini seperti game pertama hanya terbeda marksman saja ya tadi game pertama makanya Bruno sekarang makanya leomord dan sudah di lock begitu saja leomord mengincar lagi-lagi ke arah Bruno atau ke arah Valir tapi bermasalahnya siapakah yang akan lakukan inisiasi terlebih dahulu apakah akai yang akan maju dengan Tonson Paner dan juga Blender lalu hurrican dance di follow up sama teman-teman Genflix ini kalau menurut aku dari Genflix mereka bagus banget sih kalau mereka mau main grouping dari watnya bakal coba cari free positioning untuk mencayain weakness point dan melakukan crossbow of tank tapi dari aura mereka harus mereka ambil Lolita bagus sih kalau menurut aku darkness ya yang belum ngepik ya untuk hero darkness Lolita bisa mengalau damage dari Wanwan dan juga sabar gitu sabar sabar gitu semua ada jalan ya bisa diselesaikan dengan cara yang baik oh tapi Harith Lunox oke ternyata buat si Clover oke sudah ada tostosan dan ternyata tidak hyper carry gak apakah mungkin seperti biasa untuk meta sebelumnya jadi midlinernya cara Lunox dan kita akan melihat apakah meta hyper carry masih cukup dikacangin aja gak apa-apa dikacangin aja gak apa-apa tau aku sakit hati banget hari ini ya dan tiga personally langsung mengarah ke arah mid kali ini dari Genflix Airwolf wanwannya pakai retribution mana lihat wow oke menarik eh bakal eh what what bukan what maksudnya 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 apa kido kidonya terculik mungkin agak sedikit miskomunikasi tapi berhasil direset untuk red buff dari tim Aura dan plan shotnya dikeluarkan dari seorang darkness kali ini Clovernya Bal coba mengarah di arah mid sendirian terlebih dahulu Godiva setelah mendapatkan kido di arah bawah dia cukup pede untuk melawan cutting juga bener banget dipersihkan minionnya dengan sangat amat cepat yaitulah dia tapus makanya dia bisa dibilang juga masih menjadi most favorite pick sama teman-teman pro player di MPL ID season kelima ada movement speed bersih minionnya cepat kemudian juga punya durability yang tinggi bahkan kita lihat Clovernya mencoba untuk dapetin blue buff terlebih dahulu dengan menggunakan Lunox dan dari abyssal arrow nya sengaja ditabrakin oleh seorang piring lalu coba untuk jalan lagi karabatung lane dari Godiva nya dan kido sama Godiva nunggu-nungguin aja terus sampai maghrib siap dapat Godiva Drada mengamankan ya kali ini dicanggul tadi dicanggul dicanggul canggul di glendotin masih mau terlengah kido nya masih cukup thank you tapi kita lihat deramid kalau korban jadi kaget kablong level 4 tipis banget hampir aja level 4 tapi masih terlalu sakit damage yang dikeluarkan dari tim game flex are wolf iya sebenernya banget baru mendapatkan level 4 nya ketika dia sudah di shutdown dan bahkan wad nya juga udah kenyang banget dia udah level 5 dapet 1 point kill tambahan swift boots juga sudah di beli hidup coba untuk langsung mengganggu pergerakan Godiva nya debating saja dan mungkin akan diambil juga untuk lomangnya di arah bawah siap yang dapat masih ada attribution ternyata dari wad nya langsung didapatkan lagi berdapatkan level ke-6 nya sedangkan di arah atasnya van strong mencoba untuk nge-push pelan-pelan tapi damage nya tidak sebesar dari tim erolf ya karena gak didewain gitu loh gak dikasih farming-an banyak tidak memakai meta hyper carry nah ya belum ada rotasi juga ya dari Bruno nya sendiri jadi bener-bener coba stuck untuk di lane nya masing-masing kali ini dari tim aura sedangkan genflix bener-bener bagus banget dari rotasi wad sendiri dari rotasinya clay juga dia bener-bener mengganggu pergerakan dari tim aura sih kali ini selera nya gak mau siapa pun ngecek aja boost di depannya tapi phoenix nya harus mundur dengan flicker kali ini bener-bener ngeluarin hurrican dance hanya untuk mundur dan bahkan menghentikan pergerakan teman-teman aura yang tadi mau coba untuk ngebalesin damage yang dikeluarkan kita lihat kita lihat mau nongkrong di paling depan membuka warung bentar lagi ya nggak nggak nongkrong aja santu aja tuh nih lompat lagi lompat lagi tuh nah dan ke arah blue buff juga mencoba untuk digangguin dia sengaja motong 2 minion wave ya di arah bawah dan juga di arah tengah itu tujuan dia makanya dia langsung dive ke arah depan dan bahkan kita lihat dia juga mengganggu untuk buff birunya dari tim aura ini early gamenya airlock yang megang ya bener-bener beda banget origen dance dikeluarkan dari godify nya mencoba untuk di jepit tapi ada barbill juga dalam belakang darkness yang diincar dari valiernya dikeluarkan five shotnya dan bahkan kita lihat juga dari godify yang masih bisa survive kidonya masuk lagi tapi lihat masih ada fredo lagi dan lagi dan wajib rosbow outek dapetin double kill dan looking for triple kill mencoba untuk bertahan tidak ada izin looking for venia dan langsung didapatkan mencapatkan savage gak what savage gak ternyata masih cukup jauh dan wipe out di menit keempat loh cukup early sekali jadi weh jangan bilang di air sumpah kalau di air gua nge-cash bugil dah enggak 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 mungkin bisa masa menit 4 di air gokil banget gak mungkin sih dia masih ada threat kedua juga kali ini dan ini bitter ya pastinya kecuali kamu kok kaget sih aku nge-cash bugil ah enggak 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 oh kira-kira gitu kan aku bilang kalau dia nge-ending tempat aku bugil nge-cashnya aku shocknya karena mereka bilang mau di-end iya gak bisa ternyata itu cepet banget loh kecuali kidonya nebelin terus ya sampai mati atau gak wipe out 2 kali ya gila ya itu bisa sih kalau wipe out 2 kali dan kita lihat sedikit refine ya itu pas banget sih dia langsung crossbow tank dapetin fun strong dan bahkan di-eject di-eject sebenarnya di-ejecter sama phoenix nya tapi dia masih ada skill 2 nya jadi masih bisa dapet purify gratis dan langsung dapetin kill berikutnya maniak dia oke oke dan tadi disampaikan ya save face nya sama clay gak apa-apa ingat aja gak apa-apa yang penting dapet wipe out gitu wipe out dan emredo di-eject oleh seorang jauhen hanya untuk memband vision aja sih sebenarnya buat game flex kali ini mereka bisa dibilang ya menang dari sisi network kali ini berbandingan hanya 3000 saja tapi lumayan bisa jauh dan hampir 2 item 1 item 1 item gak? 1 item lihat ikidonya gak takut dan bahkan di arah atasnya juga didapatkan 1 turret tambahan dari clay nya mencoba untuk mengganggu dengan menggunakan abyslera nya dengan goyangan patah-patah dia juga terakhir ini Phoenix sendirian dan Hurricane Dance coba untuk diusir oleh seorang dan anjing yang kalirnya kali ini tapi kido juga udah mulai datang wups abyslera nya tipis banget hampir saja mengenai cover masih bisa digocek wow wow ditekan abis-abisan 19 ribu bahkan total gold mereka dari tim GFK bener-bener unggul banget tim menit-menit awal yang berbeda banget dari 2 game sebelumnya ya yang biasanya GFK itu ditekan duluan tapi sekarang mereka yang menekan musuhnya auranya sekarang yang bener-bener ditekan tinggal kita tanya nanti nih apakah nanti di mid gamenya malah jadi kebalikan juga auranya yang comeback atau malah di end apakah ada apakah ada satu momentum untuk aura tapi kalau menurut aku kayak susah sih GFK pemilihan hero nya bener-bener agresif banget adanya Selena adanya 1-1 yang memang harus maju untuk percayaan weakness point nya ini bakal bikin aura untuk sedikit sulit kalau mereka mau bisa dibilang ya berada di sini paling depan coba untuk ngebales damage yang dikeluarin sama GFK dan rekor terpanjang game di sejarah MPL Indonesia masih dipegang Elite 8 versus B Gentron di MPL season 1 season 1 loh 41 menit dan 7 detik nyaris saja kita tadi ini ya hampir membecahkan rekor ya eh kenapa sabar sabar istighfar Astaghfirullahalai sabar tenang-tenang lagi pada semangat mendukung GFK ya lagi panas banget ini match yang pertama ini baru match pertama padahal ya baru match pertama baru match pertama tapi sudah ada 3 game yang terjadi kali ini dari kedua tim dan bahkan si Kidron kenapa sih Kidron lagi sakit ya ini bahu tapi makanya di hari ini main tayang nombor yang terjadi semua yang keluar dari tim Aura dan udah mulai digunduli semua jungle semua buff dari Aura e-sports kali ini gimana caranya mereka untuk ngedapetin watian ngedapetin main maniac di 5 menit pertama dan misalkan inhibitor saja untuk tim Aura oke masih ditarik ulur masih coba cari momentum dan bahkan tertemunya tadi berhasil diamankan sama wat-wat sendiri ya ini bakal coba di tahan terlebih dahulu oleh tim Aura mereka bakal nungguin lot kayaknya sih dari GFK Mereka juga gak mau terlalu blunder gak mau terlalu keculik satu persatu karena ini bakal sulit banget kalau GFK setidaknya ya ngasih poin bahkan ngasih pundi-pundi gold ke arah Aura juga kan bener-bener ini kalau ngomongin soal meta dari hypercarry nya ya bahkan kita lihat juga bukti nyatanya sekarang nih ya watnya udah dapet level 14 sedangkan mereka dari tim Aura nya paling tinggi hanya dapet level 10 itu pun cuma kelover doang dari mastern nya masih level 9 ini bakal enak banget early gamenya menuju ke arah mid gamenya kalau GFK bener-bener rapi banget dan bahkan dia langsung dimajuin lagi terkena damage dan bahkan kelovernya langsung itu maka begitu aja weakness point nya belum di pop up bahkan kita lihat juga dapet dari seorang watnya tidak langsung wajuk arah depan kita coba untuk lagi dan lagi Gido nya masih coba untuk MPA turret dan move lagi ke arah mid lane inhibitor turretnya mungkin akan didapatkan dari seorang awat iya tapi dapet awatnya udah mulai wajuk arah depan kali dibawah memotong mid hit yang keluar dan bahkan godipa bahkan langsung di hujan digali ini loh crossbow of tank langsung pop up begitu saja iya bener banget tapi pemain auranya ada di belakang Ida terkena untuk crossbow of tank nya hanya satu saja menuju ke arah atas mencoba untuk didapatkan lagi lagi dan lagi untuk ini bertarik tidak ada minion ternyata masih ada unstoppable force lihat damage dari seorang watnya tidak ada x tidak ada flicker dan masih bisa untuk kabur karena belakang masih bisa survive dari seorang wat 7 point kill di amankah dimajuin lagi kah diajar lagi kah enggak ternyata masih coba untuk pertahan kalian sudah ada lord yang muncul lord pertama bakal coba ditarik lord terlebih dahulu oleh gameflix airwolf dan bahkan ini bintang di arah atas tinggal setitik lagi legendnya ini bakal terpikok dan bakal membawa abisal hero yang connect tapi bakal coba di kasih napas terlebih dahulu di kasih napas terlebih dahulu mencoba untuk lebih objektif didapatkan untuk clark yang pertama di bawah menit 12 dari watnya dia enak banget bompat kanan kiri depan belakang kiri kanan bawah atas kiri kanan bawah atas ya dan gak akan bisa di konkret juga sih sama tim aura mereka bisa dibilang ya gak ada phoenix juga bisa dilihat pincang juga tadi kelompat lawan lima ini bakal jadi bahaya juga buat tim aura sendiri luasnya ini bakal coba ngelapetin semua jungle dan buffnya double buff sepertinya bakal mengarah ke arah red buff lore yang sudah mulai berjalan ke arah middle juga masih coba ditahan dengan adanya minion sedangkan di arah atas dan bawah coba akan disamakan jalan minion yang bakal menuju ke arah base tim aura oke mulai berjalan di arah mid lane lord berkaki empat yang sudah mulai masuk pelan-pelan dan dari tim gian besar Allah mencoba untuk push dulu di arah batuk lady dapatkan super minionnya Fredo sudah mulai membidik sudah dikeluarkan juga blendernya belum ada thousand powder belum dikeluarkan flickernya juga belum ada hurricane dan intensitas mencoba untuk dibersihkan dan dikeluarkan tempat yang lebih besar sebab kita lihat yang lebih besar yang bisa mencoba untuk mencoba untuk masuk lagi minion dan mencoba untuk masuk lagi minion di arah atas waktu yang robo mengincar 1, 2, 3, 3 looking for the bit dan mencoba untuk menembangkan base dan gameplay yang kali ini mengamankan mage yang pertama 2-1 atas aura Yang berhasil mengawankan poin 2 akan membuat mereka sedangnya lebih mudah untuk mencicil poin-poin berikutnya kalau mereka mau masuk ke arah top 6 today.